Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul musafir sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama rendra channel dan sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan buat teman-teman yang punya pengalaman horror dan pengen dibawakan di channel ini nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya kelanjutan dari kisah sebelumnya ketika Yanto meninggalkan pulau Sumatera dengan kapal air milik Pak Johan menuju ke Kalimantan di pelabuhan tiga kendawangan Yanto yang terus bersikir dan sholat di belakang kapal tradisional pengangkut rempah melihat keindahan laut dan tidak henti-hentinya bersyukur namun di pertengahan laut antara Sumatera dan Kalimantan terjadi badai yang sangat besar secara tiba-tiba yang membuat ombak seakan mengamuk terjadi di pertengahan malam astagfirullah lindungi hamba dan kapal ini ya rob dari kunjangan ombak Pak Ari yang merupakan anak buah Pak Johan menghampiri Yanto karena di kapal itu ada 10 orang dan Yanto nah Yanto mari masuk ke dalam kapal cuaca sangat buruk ombak sangat besar dan badai petir pun seolah-olah ingin menghantam kapal ini tidak apa-apa Pak Ari saya disini saya akan berdoa semoga badai ini cepat terdah ya sudah anak bapak masuk dulu ke dalam kapal silahkan pak Yanto kembali duduk walaupun kapal bergoyang sangat besar dia pejamkan mata dan memohon perlindungan Gusti Allah sebelum Pak Ari masuk ke dalam kapal alangkah kagetnya Pak Ari melihat di depan kapalnya jarak 100 meter ada putaran air yang sangat besar yang membuat tubuhnya gemetar dan Yanto pun menuju ke depan kapal di samping Pak Ari yang bergetar mematung astagfirullah putaran air sangat besar segera Yanto menuju ke depan di ujung kapal dan melantunkan azan dan tampak Pak Ari masih bergetar mematung bahkan untuk melangkah pun tidak bisa melihat putaran air yang sangat besar di depan jarak 100 meter setelah mengumandangkan azan tiba-tiba kapal seperti tertarik ke sebelah kiri seperti ada yang menarik kapal untuk menghindari putaran air tersebut dan Yanto mengarahkan pandangannya ke kiri ke arah kapal seperti ditarik alangkah kagetnya seorang berjubah putih berdiri di atas lautan mengarahkan kapal tersebut ke arahnya Yanto terperajat kaget siapakah lelaki itu tapi wajahnya tidak terlihat Yanto mundur dan menyadarkan Pak Ari seketika Pak Ari tersadar dari gemetar dan mematung Pak Ari, Pak iya nak apa Bapak melihat ada manusia di sebelah kiri itu Yanto menuju ke arah lelaki berjubah putih namun Pak Ari tidak melihatnya dia menolek kesana kemari namun tidak melihat apa-apa tidak nak saya tidak melihat apa-apa selain lautan luas saya tidak melihat apa-apa dan saya sangat bersyukur kepada Allah ini suatu kebesaran Allah iya Pak semua ini atas pertolongan kusti Allah terima kasih atas bantuanmu ya Rob hingga selama telah kapal ini termakan pusaran air amin setelah badai selesai dan kapal selamat kembali melaksanakan perjalanan menuju pelabuhan Kalimantan setelah dua hari di lautan di pagi hari yang sangat cerah tibalah kapal itu di pelabuhan tiga kendawangan dan segera berlabuh dan Yanto pun segera melangkakan kakinya ke tanah Kalimantan Alhamdulillah ya kusti akhirnya saya mengijakan kaki di tanah Kalimantan Alhamdulillah nak Yanto terima kasih atas doa-doanya di tengah lautan kemarin kalau tidak ada nak Yanto pasti kapal itu sudah terbawa pusaran air berterima kasihlah kepada Allah saya tidak bisa apa-apa semuanya itu atas pertolongan kusti Allah pak iya nak nak Yanto akan pergi kemana saya akan pergi ke pulau Oka Oka dan saya ingin menikmati perjalanan di Kalimantan pak ya sudah hati-hati ini ada sedikit rejeki tadi sebelum berangkat Pak Johan memberikan ini ke saya dan nanti kalau nak Yanto tiba di Kalimantan berikan kepadanya itu amanahnya nak makasih pak tapi saya tidak memerlukannya ini amanah harus diberikan karena kalau diberikan langsung di Sumatera tadi pasti nak Yanto menolak ambila nak ini rejeki dari Allah jangan ditolak baik pak karena bapak sudah diamanahkan saya terima dan kalau sampai ke Sumatera lagi sampaikan salamku ke Pak Johan pak baik nak Assalamualaikum Waalaikumsalam Yanto menerima buntalan kain dan dimasukkan ke dalam tas kain hitamnya dia sudah tahu pasti isinya uang dan Yanto kembali bersikir di pagi hari dan melaksanakan perjalanannya menuju ke daerah Sampit nampak Kalimantan masih sangat alami hutan-hutannya sangat terjaga Yanto mengucapkan syukur dan semoga para penjaga hutan Kalimantan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Yanto masuk ke dalam pemukiman penduduk yang ramai serta adat dan budaya di Kalimantan masih terjaga membuat Yanto bangga dan orang Kalimantan harus menjaga adat dan budaya karena Yanto adalah pecinta alam dan juga sangat melestarikan adat dan budaya supaya tidak termakan modernisasi zaman Alhamdulillah hutan di sini masih terjaga dan warga Kalimantan sangat baik dan sangat ramah setiap perjalanannya Yanto selalu mengucapkan salam saudara dan warga Kalimantan sangat baik dan murah senyum setelah 2 jam perjalanan Yanto pun bertemu dengan salah satu warga Kalimantan yang masih memakai baju adat khas Kalimantan dan hendak menanyakan menuju ke Sampit dan Palangkaraya permisi pak saya mau numpang tanya iya nak ada yang bisa saya bantu nak saya Yanto dari Jawa pak wah dari Jawa ya jauh juga ya nak nak Yanto hendak kemana biar Bapak bantu saya hendak ke Sampit dan Palangkaraya pak mohon petunjuk arahnya nak Yanto terus saja jalan ke timur melewati jalan-jalan dan hutan sekitar 1 atau 2 hari bisa sampai kalau berjalan kaki terima kasih ya pak saya pamit berangkat dan izin masuk wilayah Bapak iya nak tidak usah pamit nak Jawa juga saudara kami anggaplah rumah sendiri namun nak Yanto jaga tinggal aku di pulau ini karena setiap perbuatan pasti ada balasan Bapak izinkan nak selamat sampai tujuan terima kasih banyak pak Yanto pun mencium tangan Bapak tadi dan senyum Bapak itu mengiringi langkah kaki Yanto kembali menuju perjalanannya untuk ke Sampit dan Palangkaraya sampai nanti paku ketiga di pulau Okaoka ditancapkan sebelum tiba di daerah yang Yanto 7 Yanto masuk ke area hutan Belantara baginya sudah biasa melewati hutan namun hutan di Kalimantan sangat asri dan sangat alami dan terjaga warga Kalimantan sangat menghormati adat budaya dan juga menjaga keaslian hutannya setelah memasuki ke dalam hutan Belantara Yanto melihat hewan dan burung di Kalimantan sangat banyak dan alami bahkan Yanto pernah melihat ular sebesar mohon kelapa melenggang jalan di depannya masuk ke ribunan hutan berarti sangat terjaga dan asri dan ada satu pemukiman penduduk dan Yanto masuk ke pemukiman yang cukup ramai setelah masuk ke hutan di siang hari Alhamdulillah Ya Allah disini banyak pemukiman saya istirahat dulu disini semoga saja diizinkan tidak lama Yanto berpapasan dengan warga sekitar permisi pak kalau boleh tahu ini wilayah mana ya pak ini wilayah Tanjung Kanau nak iya pak makasih izin saya masuk pemukiman wilayah ini pak silahkan nak bapak adalah pak hadirahati selaku kepala desa disini sedang keliling melihat warga Alhamdulillah terima kasih pak saya izin untuk masuk wilayah ini ya sudah sepertinya nak Yanto dari jauh mari mampir ke rumah bapak nak kita ngobrol di rumah baik terima kasih banyak Yanto pun pergi berdua dengan pak adik ke rumahnya dan sudah berada di depan rumah khas Kalimantan dan semuanya terbuat dari kayu nah ini rumah bapak nak bapak tinggal dengan istri dan anak-anak bapak di rumah ini mari masuk nak bu buatkan air ada tamu terima kasih pak saya sangat bersyukur jadi tamu disini nak Yanto dari mana dan mau kemana saya dari Jawa pak saya pecinta alam dan melihat alam Kalimantan sangat indah dan asri iya nak kami asli Kalimantan sangat melestarikan alam dan adat budaya iya pak semoga adat dan budaya ini tetap terjaga dan alam juga pak saya sangat bangga dan salut pada warga Kalimantan namun akhir-akhir ini di wilayah bapak ada kegeduhan sedikit banyak ternak warga tergeletak mati ada tanda gigitan di lehernya apakah ada hewan dari hutan masuk kesini pak? ada kemungkinan nak karena wilayah ini juga di pedalaman hutan sudah ada enam kasus hewan ternak warga meninggal misterius nak dengan luka gigitan di lehernya mungkin harimau atau serigala masuk ke wilayah ini pak kalau hewan pasti meninggalkan jejak nak tapi ini tidak ada jejak sedikitpun bahkan kandang ternak warga sudah diikat rapi dan tidak mungkin hewan buas dari hutan bisa masuk ke kandang ternak warga aneh juga ya pak saya sudah menyelidiki dengan warga ini bukan ulah manusia ataupun hewan nak lantas ulah siapa pak kalau bukan manusia dan hewan buas ini ulah hantu mariaban pengisap darah hantu mariaban ya sudah pak saya izin tinggal disini saya ikut dengan warga mencari makhluk apa yang sudah meresahkan warga disini saya minta izin ke bapak selaku kepala desa disini saya izinkan nak dengan senang hati bila tidak keberatan saya sangat senang pak kalau diizinkan ya sudah nak Yanto tinggal bersama teman bapak ya namanya pak Zyata dia tinggal sendiri dan juga sebagai wakil saya nak baik pak izinkan saya untuk melihat makhluk itu yang sudah membuat hewan ternak warga mati keduanya pun pergi ke rumah pak Zyata yang tidak jauh hanya 100 meter dari rumah pak Adi permisi pak seorang pun membuka pintu dan tampak dengan senyum mempersilahkan pak Adi dan Yanto masuk eh pak Adi mari masuk ke dalam pak terima kasih pak ada persoalan yang harus kita bicarakan perihal masalah ternak warga yang banyak mati karena gigitan dari makhluk kenalkan pak saya Yanto dari Jawa saya pengembara yang sedang menikmati alam dan juga pecinta alam saya pak Zyata nak sekaligus wakil kepala desa disini bersama pak Adi menjaga desa ini oke pak Zyata kita kerahkan roda malam kalau menurut pak Zyata makhluk apa yang menggigit hewan ternak warga menurut kakekku makhluk ini bertubu tinggi besar suka menghisap darah terutama hewan kalau menurut cerita makhluk itu disebut mariaban si penghisap darah konon menurut legenda di pulau Kalimantan makhluk itu hidup di hutan pedalaman dan suka sekali dengan darah dan makhluk mariaban bisa dikendalikan oleh orang-orang sakti di pulau Kalimantan sebagai piaraan tinggi besar berbulu dengan gigi panjang runcing dan tajam dan kukunya juga panjang matanya seakan mau keluar berwarna merah menyala kalau di Jawa disebut gendruwo ya pak mungkin juga nak tapi sosok mariaban ini agak sedikit berbeda dengan gendruwo di pulau Jawa mariaban bisa merubah jadi raksasa dan berubah jadi asap hitam dan tidak sembarangan orang bisa melihatnya istilahnya selain menyeramkan mariaban adalah makhluk sakti nak oh iya pak kalau diperbolehkan saya mau izin tinggal disini sama bapak melihat sosok yang sudah membuat warga menjadi gaduh karena ulam makhluk itu dengan senang hati nak tinggallah disini emang nak Yanto mau kemana saya akan ke pulau oka-oka oh saran jana itu hanya mitos pak Zata kota gaib antara ada dan tiada ada yang percaya ada pula yang tidak tapi menurut kakekku dia pernah bercerita tentang kota gaib itu saya juga baru tahu sekarang bahwa pulau oka-oka itu tempat kota gaib ya sudah permasalahan di desa ini lebih penting pak di lain cerita sebut saja pak Danum sedang mengambil rumput di sekitaran hutan dan sedang asik membabat rumput untuk hewan ternaknya wah disini rumputnya banyak dan bagus tidak sia-sia aku masuk hutan yang sangat jauh ini waktu itu sudah sore sekitar jam 5 jam 5 di tengah hutan sangat menyeramkan karena hutan Kalimantan selain dihuni hewan-hewan juga dihuni oleh makhluk yang tidak kasat mata sedang asik membabat rumput pak Danum mendengar gesekan ranting langkah kaki seseorang dari dalam hutan yang gelap dan pak Danum kaget dengan jarak pandang yang jauh melihat makhluk tinggi besar berbulu dengan geraman yang sangat mengerikan matanya merah menyala membuat dia lari meninggalkan karung dan pedang rumputnya pak Danum lari sejadi-jadinya meminta tolong 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 mariaban pak Danum berlari namun mariaban berlari menuju pak Danum dengan sangat cepat bentuknya yang penuh dengan bulu-bulu hitam tinggi besar seperti kingkong pak Danum yang merupakan warga asli Kalimantan yang selalu membawa mandau dan berhenti karena pak Danum tahu sosok itu sudah berada di depannya dengan gemetar pak Danum membuka serangka mandaunya dan mengacungkannya di saat bersamaan seekor rusa lewat dan mariaban menangkapnya dan membawanya ke dalam hutan dengan geraman yang mengerikan membuat pak Danum memercepat langkahnya menuju pemukiman untung ada seekor rusa lewat kalau tidak saya pasti habis oleh makhluk itu aku harus cerita ke pak Adi ternyata hewan yang mati itu pulang dari mariaban yang masuk ke pemukiman pak Danum segera setengah berlari menuju ke rumah pak Adi memberitahukan informasi penting ini sesampainya pak Danum ke pemukiman dan dia langsung menuju ke rumah pak Adi namun pak Adi tidak ada di rumah dan sedang di rumah pak Zata dan dia langsung ke rumah pak Zata dan masih ada sedang mengobrol di dalam rumah permisi pak permisi pak Zata ada tamu di luar iya biar saya lihat dulu pak pak Zata segera membuka pintu dan melihat pak Danum yang mukanya seperti ketakutan eh pak Danum mari masuk kenapa kok seperti ketakutan pak pak Zata pak Adi ada di dalam rumah ada pak silahkan masuk pak Danum pun masuk dan langsung menjabat tangan pak Adi dan Yanto dan duduk menceritakan kejadian saat dia di tengah hutan saat mencari rumput untuk ternaknya gawat pak Adi gawat gawat kenapa Pak Danum pak Zata ambilkan air putih untuk pak Danum pak Zata pun mengambilkan air minum dan memberikannya ke Danum dan langsung ditenggak habis baru nafasnya bisa diatur dan sedikit tenang saya tadi mengambil rumput di tengah hutan sedang asiknya membabat rumput saya melihat dari kejauhan makhluk mariaban dengan tinggi besar berbulu dengan mata merah tajam menggeram ke arah saya pak seketika saya tersentak kaget dan langsung lari namun makhluk itu larinya sangat cepat hingga sudah ada di depan saya menghadang kuacungkan mandau kesayanganku dan untungnya seekor rusa besar lewat dan mariaban itu langsung menangkapnya dan masuk kembali ke hutan dengan geraman mengerikan pak dugaanku memang benar ternyata makhluk hutan itu masuk ke dalam pemukiman mencari ternak warga ini gawat padi kalau ternak habis mariaban bisa menyerang manusia karena yang dia inginkan hanya darah ini menjadi masalah besar bagi warga disini benar ini akan menjadi masalah besar apalagi makhluk mariaban sudah masuk ke dalam pemukiman membantai hewan ternak warga saya punya mandau dari kakek saya dulu mandau ini digunakan mengusir mariaban yang mengamuk kakek saya yang berhadapan langsung dengan mariaban menjaga warga desa mandau itu masih tersimpan di peti dan jarang saya keluarkan pasata ayo kita bersihkan mandau itu dengan adat supaya dapat mengusir mariaban itu iya pak kita mandikan mandau itu secara adat karena saya tahu dari kakek bahwa mandau itu bukan mandau sebarangan yang punya hanya kepala desa dan kepala suku dan kalau sudah keluar dari serangkanya sebelum mengenai musuhnya mandau itu seperti bergerak sendiri baik pak zata mungkin saatnya mandau itu keluar dari serangkanya nanti kumpulkan para warga besok pagi di depan rumah saya karena masalah ini sangat besar kita himba warga memakai baju adat kita dan kita upacarakan mandau ini dibuka dari serangkanya baik pak saya informasikan ke seluruh warga malam ini sambil saya memantau keadaan berkeliling desa saya ikut pak zata menjaga kampung ini iya nak ya sudah saya pamit pulang dulu nak yanto tinggal dulu bersama pak zata nanti malam kita berkeliling desa menjaga keamanan desa padanum terima kasih informasinya karena saya tahu siapa pelakunya padanum dan pak adi keluar rumah pak zata dan langsung pamit pulang ke rumahnya masing-masing dan yanto pun diarahkan ke kamar oleh pak zata ini nak kamar kosong untuk kamu istirahat dulu lah nak disini kalau mau ke air nak yanto tinggal ke belakang rumah baik pak terima kasih banyak pak zata pun kembali ke ruang tamu sementara yanto pamit ke belakang rumah untuk ambil air wudu karena akan melaksanakan sholat mahrib dan isa singkat cerita yanto selesai melaksanakan sholat isa dan menghampiri pak zata yang membuka peti isi mandau dan dipenuhi helayan bulu elang permisi pak saya izin duduk silahkan nak mandaunya sangat bagus pak apa itu milik bapak ini mandau leluhur nak dulu leluhur pak adi dan leluhur saya menjaga kampung ini jadi mandau ini hanya dikeluarkan kalau ada masalah di desa ini menyangkut keamanan warga saya merasakan energi besar dari mandau ini pak iya nak mungkin orang awam melihatnya mandau ini benda mati tapi bagi bapak mandau ini seperti bernyawa dan seperti saudara bagi pemiliknya saya sangat menghormati warisan leluhur ini nak iya pak adat dan budaya harus kita jaga kalau bukan kita siapa lagi karena adat dan budaya adalah bagian dari kita biar tidak hilang dimakan zaman pak zata pun tersenyum dengan perkataan nyantok iya nak warga desa disini masih memegang adat istiadat dan sangat mematuhi aturan adat kamu sudah laksanakan ibadahnya nak iya sudah pak ayo kita langsung menuju ke rumah pak adi iya pak tunggu dulu pak saya bawa golok kesayangan saya pak kamu juga punya golok khas jawa nak ini golok yang diwariskan oleh ketua adat suku bedui pak dia memberikan kepada saya dan mengangkat saya jadi anaknya wah bedui saya sangat kagum dengan warga bedui nak kita sama-sama menjaga adat kita dengan peraturan peraturan adat dan juga menjaga alam supaya lestari kapan-kapan kamu ceritakan ketika di bedui nak saya sangat kagum dengan warga bedui yang menjaga alam dan adat istiadat nanti saya ceritakan pak yanto pun langsung memegang golok panjang sekedar untuk berjaga-jaga kalau situasi mendesak dan mereka berdua pun pergi ke rumah pak adi pak adi pun sudah di depan dengan pak danum yang sedang mengobrol dan warga lainnya mereka semua membawa mandau dan memakai baju adat untuk menjaga wilayah mereka dari makhluk mariaban saya kagum dengan kekompakan warga kalimantan dalam mengatasi masalah semua serempak kompak dan tetap patuh pada ketua desanya pak adi hari hati permisi semuanya saya dan pak zata berjabat tangan dengan warga lainnya yang sudah kumpul di depan rumah pak adi hari hati untuk berkeliling desa memantau dan menjaga desa eh pak zata nak yanto silahkan masuk kita obrolkan pak zata pun berdiri di samping pak adi semua warga menghadap ke arah pak adi dan pak zata menunggu komando dari pak adi baik semuanya kita berkumpul disini demi menjaga keamanan desa bahwa ada makhluk yang sudah dilihat pada num di hutan yaitu mariaban yang memangsa hewan-hewan ternak disini sekarang kita berkeliling kita akan bagi dua regu mengelilingi desa ini satu regu berjumlah sepuluh orang regu lainnya sepuluh orang jadi jumlah kita semua sekarang ada dua puluh dengan nak yanto kalau sekarang makhluk itu tidak ditemukan terpaksa mandau leluhur kita kita keluarkan dari serangkanya dengan upacara adat saya sangat kagum dengan mereka yang sangat kompak terutama pak adi yang turun tangan langsung kalau ada masalah selalu ketua desa sangat bertanggung jawab atas masalah warga gumam yanto di hatinya yang kagum dengan kekompakan warga warga pun dibagi menjadi dua regu regu pertama oleh pak adi dan regu kedua oleh pak siata memutari desa yanto pun ikut dengan pak siata untuk memutari wilayah ke kiri sedangkan pak adi ke wilayah kanan dan apabila ada yang melihat makhluk itu langsung berteriak dengan ciri khas warga kalimantan melihat target pak siata kalau boleh tahu makhluk itu biasanya datang ada tanda-tanda tertentu lihat dan dengarkan apabila ada langkah kaki yang terasa aneh dan hewan ternak menjadi ramai pasti makhluk itu sedang mengicarnya oh iya pak setelah hampir setengah jam berkeliling desa dan mengamati ternak-ternak warga dan tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu sampai pak siata dan pak adi bertemu di satu titik tidak melihat tanda-tanda keberadaan makhluk itu dan ketika berkumpul satu titik tiba-tiba di arah awal berpisah regu ada teriakan warga meminta tolong ternaknya baru saja mati dan ada bekas gigitan di lehernya serentak semua mengarah ke arah teriakan itu dan kami semua dibuat kaget dengan seekor kambing yang mati akibat gigitan dan juga ayam warga yang hilang kepalanya tergeletak di tanah tolong pak iya pak ada pak ternak saya mati semua pak adi padahal tadi saya jaga hanya ketiduran di depan rumah dan tiba-tiba ternak jadi riu dan saya cek ke samping rumah sesosok berbulu tinggi besar telah memakan ayam-ayamku dan kambing yang tergeletak di kandangnya padahal kandangnya terkunci terus gimana kelanjutannya pak setelah dia ketahuan dia mengeluarkan geraman yang mengerikan dengan mata merah dan langsung menuju ke arah hutan pak dengan sangat cepat pak berarti makhluk itu pintar juga saat kita berkeliling tidak menemukannya tapi saat kondisi aman makhluk itu langsung beraksi ini tidak bisa dibiarkan kalau terus begini seluruh ternak di desa ini akan habis oleh makhluk itu tunggu sebentar pak ini ada cacaran darah menuju hutan benar juga nak yanto ayo semuanya kita ikuti jejak darah ini mereka pun mengikuti cacaran darah yang menuju ke hutan dan sampai di tengah hutan di gelapnya malam tiba-tiba bayangan silih melesat dari berbagai arah diikuti geraman-geraman karena kita hanya mengandalkan obor yang dibawa warga dan tiba-tiba obor yang dibawa warga tertiup angin dan mati mereka bersiaga dengan mandaunya masing-masing siagakan posisi kalian makhluk itu ada di sekitaran kita padi saya merasakan tidak hanya ada satu ada tiga energi besar dan gelap tidak lama satu warga ditarik oleh sesuatu yang besar begitu pun yang lainnya tiga warga ditarik bersamaan dan membuat terkeco akhirnya yanto maju ke depan berlari dengan cepat mengejar ke depan warga yang diseret sementara pak adi ke salah satu warga juga yang diseret karena sudah biasa di hutan dan matanya sangat tajam dia terus mengejarnya dan yanto melompat menarik warga yang diseret makhluk besar itu terlihat mata merah menyala dan memperhatikan gigi yang tajam makhluk sialan seketika yanto mengeluarkan goloknya dan mengarahkan golok ke tangan mariaban sabetan di lengan mariaban membuat warga yang ditarik terlepas tapi teriakan mariaban sangat mengerikan karena sabetan golok yanto segera yanto membangunkan dan menyuruh warga yang diseret tadi kembali ke kerumunan cepat lari pak biar saya hadapi makhluk ini iya makasih warga itu pun segera lari obor yang mati dinyalakan kembali dan berkumpul kembali sementara pak adi juga berhasil namun pak siata yang mengejar warga satunya yang diseret tidak berhasil diselamatkan dan tiba-tiba dahan pohon besar dilemparkan ke arah dada yanto dan mengakibatkan terpentalnya yanto dengan kesakitan ah berk yanto pak adi segera berlari ke arah yanto dan menyuruh warga menariknya dan keluar dari hutan semuanya kita tarik tubuh yanto kita keluar dari hutan ini satu warga tidak ditemukan terseret oleh makhluk itu pak kita ke desa dulu agar situasi bisa terkontrol kalau di tengah hutan mereka yang mengontrol kita ayo semuanya mundur yanto yang kesakitan karena lemparan dan kayu besar diangkat warga dan mereka pun mundur demi keselamatan bersama sesampainya di desa yanto dibaringkan di depan rumah adi nampak darah keluar dari mulut yanto dan dada yang lebam membiru bu bu ambilkan ramuan obat yang bapak simpan di lemari cepat eh iya pak dan yanto pun dioleskan minyak dan dihentakan seketika keluar darah hitam dari mulut yanto yang membuatnya sesak nafas syukur cuma satu warga pak dani yang terseret makhluk lainnya saya tidak berhasil menangkapnya maafkan saya pak adi nanti kita cari kalau hari sudah mulai pagi karena sangat bahaya kalau kita kembali ke hutan lagi untuk mencari pak dani nampak wajah penyesalan pak zata dirawat wajahnya yang tidak berhasil menangkap pak dani nampaknya makhluk itu tidak hanya satu melainkan tiga makhluk mariaban pagi pun tiba yanto yang selesai sholat fajar melihat warga berkumpul kembali pak adi yang membawa peti dan disaksikan seluruh warga dengan duduk menghormati dan dengan tarian adat dan proses pembukaan peti dan ternyata sebuah mandau yang membuat saya kaku ketika peti dibuka aura mandau terpancar kuat dan saat dipegang pak adi mandau tersebut bergetar hebat dengan tarian khas kalimantan pak adi menari tapi yang dilihat yanto ada sosok kakek-kakek berpakaian adat di belakang pak adi yang mengendalikan tarian pak adi dengan sorot mata yang tajam dan tiba-tiba pak adi mengeluarkan bahasa kalimantan kalau diartikan inilah tanah kita inilah harga kita inilah alam kita inilah nyawa kita inilah saudara kita bila kita diusik lenyapkan sontak yang mendengar teriakan itu langsung disambut teriakan warga lainnya yanto yang mendengar teriakan itu membuat merinding seluruh tubuhnya rupanya itu bukan pak adi melainkan sosok leluhur pak adi berwujud kakek-kakek berpaju adat khas kalimantan dengan banyak bulu elang yang mendiami mandau itu sosok itu langsung melirik ke arah yanto dan tersenyum dan yanto membalas senyumnya selesai melaksana kadu pacara adat pembukaan serangka mandau keramat yang hanya dimiliki kepala suku atau ketua adat seusai acara itu selesai dengan pemandian mandau dengan olesan minyak yang saya tidak tahu dan mereka para warga menyiapkan busur panah mandau kesayangan warga dikeluarkan Alhamdulillah saya sangat bahagia melihat pemandangan ini sungguh luar biasa bagaimana seorang pemimpin rela mati untuk menjaga rakyatnya itu tertanam di jiwa pak adi hari hati pantas dia sebagai ketua adat desa ini karena sangat disegani oleh masyarakat dan rakyatnya gumam yanto di hatinya ayo kita ke hutan cari padani yang dibawa makhluk itu dan busur panah kalian celupkan dulu ke minyak itu kalau target terlihat habisi saja dan sontak disambut teriakan warga nah yanto mau ikut apa mau istirahat di rumah saya sudah baik-baik saja pak saya ikut mencari salah satu warga yang dibawa makhluk itu baiklah nak ayo ikut pak zata sepertinya tadi saya tidak melihat pak adi bersuara melainkan bapak juga tahu itu bukan pak adi itu leluhur pak adi yang mendiami mandau itu dan terlihat aura pak adi sangat berwibawa tegas dan bergetar saat mengeluarkan suara-suara membuat warganya bersemangat benar pak zata akan aku penggal satu makhluk mariaban di tanganku karena sudah berani mengusik warga disini pak zata ayo kita berangkat pak zata pun berdiri dan yanto pun mengikuti mencari kembali pak dani yang masih tertinggal di hutan karena dibawa makhluk itu dan kami pun memasuki hutan kembali untuk mencari pak dani dan menyusuri hutan belantara dengan diikuti warga di belakangnya dan meneriakan nama pak dani pak zata yang ingat seretan pak dani dari makhluk itu langsung di depan menuju lokasi dan nampak bekas kaki pak dani dan menyusuri kerimbunan hutan belantara dan menemukan darah yang berjaya syairan ini darah manusia pak adi sepertinya makhluk itu menyeret pak dani ke area belantara semak ilalang di depan ayo cepat kita ikuti darah itu warga membebat ilalang karena darah menuju semak-semak dan warga pun beramai-ramai membabat ilalang itu padi lihat sini astagfirullah apa yang kamu lihat yanto menutup matanya di semak-semak pak dani sudah tidak bernyawa dengan banyak gigitan dan cakaran seperti dimakan hewan buas sialan makhluk itu beraninya membunuh satu warga di desaku akan aku tebas lehernya warga pun melihat dan bergitik ngeri melihat pak dani yang sudah tidak bernyawa mati mengenaskan dengan cakaran dan gigitan nampak darah berhamburan membasai tubuhnya dan segera warga mengangkatnya dan satu warga membuat tandu untuk mengangkat mayat pak dani dan akan segera diserahkan ke keluarganya untuk dikuburkan secara adat karena kepahlawanannya pak dani akan dikuburkan secara adat karena jasanya membantu para warga menghadapi makhluk itu ayo kita bawa ke desa dan beritahu keluarganya dan segera dikuburkan secara adat karena pak dani sudah seperti pahlawan membantu warga serentak warga menandu mayat pak dani menutupi dengan daun pisang yang ada di sekitar hutan dan menanduknya makhluk ini sangat biasa seperti hewan mencapik-capik tubuh pak dani andai saja waktu malam itu saya bisa mengangkat tubuh padani sudah pak ini sudah takdir kita kuburkan padani secara adat dan kita rencanakan strategi untuk menyerang makhluk itu benar kata munak kita perlu strategi menghadapi makhluk itu ayo kita pulang nanti kita bicarakan lagi di rumah warga pun pulang menanduk jasad padani menuju ke desa sesampainya di desa pak adi menyerahkan ke keluarga padani nampak istri dan anak padani menangis hebat dan saya hanya meneteskan air mata kalau saja waktu itu kalau saja waktu itu saya tidak mengarahkannya ke hutan ini pasti semuanya bisa teratasi ini sudah takdir itu kan katamu tadi yang penting kita buat strategi menangkap ketiga makhluk itu singkat cerita padani dikuburkan secara adat dan warga sudah menguburkan jasad padani dengan peti dari kayu dan menguburnya warga pun kembali ke rumah masing-masing hanya pak danum pak zata pak adi dan yanto menuju rumah pak adi sesampainya di dalam rumah mereka pun berdiskusi cara menangkap makhluk itu saya saya ada usul pak adi bagaimana kalau kita pancing dengan ternak dan kita jebak makhluk itu dan kita ringkus bersama di jebak dengan hewan supaya makhluk itu datang begitu maksudnya yanto iya pak saya setuju pak adi yang dikatakan yanto kita mengumpat dan jebak dengan hewan ternak kita ringkus bersama baik pak zata biarkan yang jadi umpan adalah ternak saya padanum bantu tiga kambing saya dijadikan umpan baik pak setelah strategi terselesaikan kini menunggu malam dan warga sudah diberi arahan oleh pak adi dan padanum pun memasang tiga ekor kambing di depan hutan dengan warga yang sudah siaga membawa busur panah dan mandaunya masing-masing setelah warga memasang umpan tiga ekor kambing di dekat hutan di malam hari warga sudah mengumpat di sekeliling area tersebut namun sampai berjam-jam warga tidak merasakan keberadaan makhluk itu setelah warga hampir mau putus asa tiba-tiba dari arah dalam hutan ada suara langkah sesuatu yang bergerak tiga makhluk mariaban datang menuju ke arah kambing itu sontak warga melihat dalam kondisi mengumpat di semak-semak bergidik ngeri melihat ketiganya bertubuh besar dan mengerikan langsung menuju ketiga ekor kambing itu makhluknya sudah akan mendekati target persiapkan busur panah kalian masing-masing dengan nada pelan Pak di mengeluarkan mandau dari serangkanya yang bergetar hebat seakan mandau itu ingin segera membaca sesuatu Pak Sata lihat Pak Adi sepertinya mandaunya akan melesat karena sudah bergetar hebat di tangan Pak Adi iya nak mandau itu akan melesat ke target yang diincarnya dengan membaca baca yang diajarkan leluhur saya ingin melihat lesatan mandau itu setelah ketiga makhluk itu mendekati tiga ekor kambing dan sebelum menangkapnya Pak Adi melesatkan mandau mandau itu terbang melesat dengan cepat menuju target dan anak panah melesat ke arah tiga makhluk mariaban lemparan mandau Pak Adi mengenai satu makhluk mariaban sampai ambruk terputus dan warga melesatkan puluhan anak panah dan terkena satu lagi dengan banyak anak panah di badannya namun masih berdiri dua makhluk meraung dan mengamuk melihat satu makhluk terpenggal oleh mandau Pak Adi karena banyak mandau dan anak panah sudah dibacakan mantra supaya melesat mengenai target dan warga langsung keluar serang kedua makhluk tadi tidak lari melainkan seperti marah dan menggeram keras sangat menakutkan warga sudah mengelilinginya yanto mengeluarkan golok dari serangkanya membacakan doa dan segera lari ke arah makhluk itu Pak Adi yang mengambil mandaunya di dekat kepala satu makhluk mariaban sebelum memegang mandaunya hati-hati Pak Adi yanto segera menuju ke Pak Adi dengan cepat dan makhluk itu menghantam Pak Adi namun Pak Adi menghindar yanto segera melompat dengan mengacungkan golok baduinya ke tangan makhluk itu dan terputuslah tangan makhluk itu sabetan mandau Pak Zata memenggal kepala makhluk itu hingga terkapar dan ambruk kini sisa satu lagi yang dihadapi oleh para warga banyak warga terpental oleh pukulan dan cakaran satu makhluk yang mengamuk itu karena melihat kedua makhluk sudah terpenggal kepalanya makhluk itu semakin mengamuk Pak Adi membawa mandaunya yanto siaga dengan goloknya dan Pak Zata berancang-ancang ketiganya menuju ke arah satu makhluk yang mengamuk membuat warga takut karena banyak korban dari pihak warga yang ayo kita menuju satu makhluk lagi ayo Pak ayo Pak Adi cepat ketiganya lari dengan cepat warga mundur karena amukan satu makhluk ini dan seperti mengicar Pak Adi tapi Pak Adi sigap menghindari serangan makhluk itu dan melompatlah yanto dengan goloknya melibaskan luka di dada makhluk mariaban itu dan makhluk mariaban semakin meraung keras dengan geramanya yang langsung mengarahkan cakar panjangnya menuju ke yanto namun yanto menghindar dan disabut dengan mandau Pak Adi dengan cepat hingga mengenai tangan makhluk itu dengan segera Pak siata melompat menghantamkan mandaunya ke arah leher makhluk mariaban itu namun makhluk itu tahu langsung memukul Pak siata ke dadanya dan terbental jauh Pak siata ambruk dan mengeluarkan darah dari mulutnya kini tinggal yanto dan Pak Adi sialan kau yanto ayo kita bereskan makhluk ini iya pak Pak Adi segera membaca sesuatu dengan tarian adat memutar mandaunya sedangkan yanto dengan silatnya dengan membawa kolok panjang badui lemparan mandau dan kolok dengan cepat melesat menuju ke arah makhluk itu hingga menancap kedua pusaka itu di dada makhluk itu dan segera Pak siata bangun dan berlari melompat dan melibaskan mandaunya ke arah leher tertebaslah kepala makhluk itu dan ambruk teriakan warga karena berhasil melibaskan ketiga makhluk itu Alhamdulillah kau tidak paham Pak Zata sedikit sesak di dada tapi saya masih bisa menahan sakitnya Pak baik semua warga bakar makhluk ini dengan minyak halimantan akhirnya warga membawa minyak khas halimantan dan mengarahkan ke arah tiga makhluk itu dan membaca sesuatu lalu membakarnya ketiga makhluk besar itu hingga semuanya terbakar warga menyaksikan pembakaran ketiga makhluk itu sampai tidak terlihat lagi api sudah padam tidak ada sisa apapun makhluk itu telah lenyap para warga sekarang makhluk ini sudah dimusnahkan dan siapa-siapa yang mengusik desa kita menginjak harga diri kita akan berakhir seperti makhluk laknat ini dan disambut teriakan warga pas tak bekas ketiga makhluk yang dibakar tidak ada sisa dan minyak apa barusan yang disiramkan ketubuh makhluk itu itu minyak khas warga yang sudah dibuat dan disakralkan dan sudah dibacakan mantra-mantra bahkan makhluk gaipun akan terbakar hebat bila mengenai minyak itu iya pak puja dan puji syukur pada Tuhan yang maha esak semoga kampung ini aman dan damai lagi iya nak terima kasih atas bantuan nak yanto yang ikut andil dalam masalah warga disini iya pak saya yang berterima kasih diizinkan ikut dengan warga membantai makhluk makhluk ini pak 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 diizinkan 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 dari belakang oleh warga nah yanto saya dan warga sangat berterima kasih nak yanto membantu permasalahan di wilayah saya saya yang harus berterima kasih pada pak adi saya diizinkan ikut saya juga sangat senang dan semoga wilayah ini aman kembali dan damai dan seluruh warga pun kembali ke desa dan berkumpul di rumah pak adi sesampainya di depan rumah pak adi para warga duduk menghadap pak adi yang berdiri mengucapkan banyak terima kasih kepada warga saya sangat berterima kasih kepada warga semua terus jaga kekompakan kita terus jaga tali persaudaraan kita bila satu warga kita terluka kita juga merasakan luka itu terus jaga alam kita tanah kita dan desa kita supaya anak cucuk kita bahagia di tanahnya sendiri dan disambut teriakan warga dan segera warga membuarkan diri menuju rumahnya masing-masing sementara yanto pak zata dan pak dan duduk di depan rumah kini masalah yang mengancam warga sudah selesai dimusnahkan dan membuat pak adi dan pak zata lebih tenang dan terlihat senyum mereka dalam pembicaraan itu nah yanto habis ini mau kemana saya menuju kalimantan selatan ke pulau oka-oka padi paling pagi saya jalan lagi sekali lagi bapak ucapkan terima kasih nak yanto semoga perjalanan nak yanto diberikan keselamatan menuju tempat tujuan amin pak ini ada kenangan-kenangan dari kami nak yanto topi khas halimantan simpanlah sebagai tanda persaudaraan kita dan saya kagum dengan golok yang tadi dipakai melibaskan makhluk itu kalau boleh tahu golok apa itu nak karena tidak sembarangan benda tajam bisa menggoreskan luka ketubu makhluk itu golok ini dari ayah angkat saya yang dibedui pak oh pantas pasti yang punya golok ini ketua adat suku bedui ya nak iya pak pak puun namanya memberikan golok ini ke saya namun nanti setelah saya menyelesaikan tugas ini saya akan kembalikan golok ini ke hak warisnya ada anaknya yang masih remaja saya sangat kagum dengan badui mereka sama dengan kita menjaga alam mematuhi peraturan adat menjaga adat dan budaya agar tidak hilang itu amanah terakhir ayah saya nak yanto semoga adat dan budaya ini terus terjaga pak karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaganya saya sangat cinta adat dan budaya karena itulah identitas kita sebagai warga satu bangsa satu tanah air satu ikatan tali persaudaraan senusantara iya nak kita satu tanah air satu saudara semua saudara dan saya harap di seluruh nusantara menjaga adat istiadat dan budaya warisan leluhur supaya tidak termakan oleh zaman dan hilang sekali lagi bapak ucapan terima kasih nak padik saya dan yanto pamit sudah tengah malam juga dan badan sedikit agak capek iya pak banyak istirahat luka di dada tadi obati dengan ini minumlah ramuan ini supaya melegakan dada pak zata iya pak terima kasih saya izin pamit pak adi pagi nanti saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke kalimatan selatan iya nak yanto yanto dan pak zata pun pamit meninggalkan rumah pak adi sesampainya di rumah pak zata yanto duduk di depan rumah pak zata nah bapak masuk dulu ya mau mengoleskan obat di luka di dada bapak iya pak saya disini dulu di luar ingin menikmati angin malam ya sudah bapak masuk dulu ya nak iya pak yanto terdiam merenung karena baru setengah perjalanan dan besok pagi hari menuju kalimatan selatan demi menacapkan satu paku emas dan mengingat kenang-kenangan saat bersama lilis dibadui kemarin rasa rindu yang kuat membuat yanto terhanyut dalam lamunan di malam itu dan juga kenangan-kenangan saat bersama teman-temannya di kampung dan juga bayangan kedua orang tuanya karena yanto anak bungsu dari tiga bersaudara kakak-kakak sudah menikah semua kakak pertama Muhammad Sharif kakak kedua Siti Juleha dan yanto bungsu anak ketiga dari Pak Ahmad ya Kusti perjalanan ini sudah sangat panjang bagi saya kuatkan hati saya dan tegukan demi tugas ini ampuni hamba yang selalu terpikir seseorang di hati hamba hamba hanya manusia biasa yang tidak luput dari hilaf dan dosa ampuni saya ya Rob gumamnya di dalam hati yanto yanto pun berdiri ke belakang rumah sekedar ambil wudhu dan dia ingin bersikir kembali dan melaksanakan sholat sunahnya selesai mengambil air wudhu yanto pun izin masuk dan melihat Pak Zata sedang mengobati luka di dadanya yang menghitam akibat pukulan makhluk mariaban itu luka itu menghitam pak iya nak hantaman makhluk itu sangat keras membuat bapak sesak nafas yanto pun mendekati Pak Zata dan izin mengeluarkan darah hitam di dadanya pak izin saya mengobati bapak karena bisa bahaya mungkin akan sedikit rasa sakit iya nak silahkan bapak sudah sesak nafas dari tadi yanto pun membaca doa di kedua tangannya dan memohon kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan doa-doa yang sudah diajarkan kakeknya di pesantren tangan yanto ditempelkan ke dada Pak Zata seketika Pak Zata bergetar dan menahan sakit dan Pak Zata memutahkan darah hitam keluar dari mulutnya yang membuatnya lega terima kasih nafas bapak segera sudah sangat lega dan tidak sesak lagi iya pak mungkin darah hitam itu menghambat saluran darah jadi akan terasa sesak di dada ya sudah pak saya pamit ke kamar dan pagi nanti saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Kalimantan Selatan iya nak kamu sebaiknya istirahat yanto pun masuk ke kamar dan langsung menghadap ke kiblat dan melaksanakan sholat sunnah dan dilanjutkan sikir sampai subuh tidak terasa subuh pun datang yanto segera melaksanakan sholat subuh dan menghentikan sikirnya setelah melaksanakan sholat subuh yanto membereskan semua perlengkapannya dan dimasukkan ke tas kain hitam dan diikatkan ke kayunya dan langsung keluar duduk di depan rumah pak ziata pun keluar dan duduk bersama yanto nah yanto jangan sungkan-sungkan main ke wilayah ini kami menganggapmu seperti saudara bahkan bapak sudah menganggapmu sebagai anak dan bapak sangat berterima kasih iya pak saya yang berterima kasih warga Kalimantan sangat baik dan ramah tali persaudaraannya sangat erat yanto pun pamit di pagi hari meneruskan perjalanannya menuju sampit palangka raya dan lanjut ke kalimantan selatan di pulau oka oka singkat cerita yanto sampai di sampit yang ramai dengan banyaknya pendatang dari jawa ada yang berkebun membuka lahan dan banyak bekerja tambang disini yanto merasa seperti di jawa karena banyaknya pendatang yang dari jawa alhamdulillah saya sampai di sampit yanto terus berjalan dan akhirnya menemukan warga yang sedang membuka lahan untuk berkebun bermisi pak iya nak wah sepertinya kamu dari jawa barat nak terlihat dari pakaianmu saya dari cerbon pak saya hanya berkeliling menikmati hutan kalimantan yang masih asri cerbon wah lah aku sanusi dari tegal mas saya membuka lahan untuk berkebun ya wes istirahat dulu disini biar bapak bikin minuman atau teh tidak usah repot-repot pak saya juga sedang berpuasa oh iya pak bapak membuka lahan disini iya nak yanto saya diajak saudara yang dari madura ke kalimantan membuka lahan pertanian dan warga kalimantan sangat baik dan ramah kami saling menolong dan sudah dianggap saudara oleh warga kalimantan iya pak semoga perkebunan yang bapak garap menjadi berkah untuk keluarga amin nak sekarang mau kemana tujuanmu nak saya akan ke palangkaraya dan terus menuju kalimantan selatan pak wah hebat kamu nak masih sangat muda sudah jadi pengembara ya sudah pak saya lanjutkan perjalanan saya mari pak assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hati-hati nah di jalan yanto pun kembali melaksanakan perjalanannya dan terus bersikir setelah melewati sampit yanto menuju palangkaraya di tengah perjalanan di pinggir jalan yanto melihat sebuah mobil dikrumuni oleh empat orang yanto memastikan kembali ternyata keempat orang membawa golok sedang menghadang di jalan tampak satu keluarga dari pemilik mobil itu keluar semua dengan todongan senjata tajam astagfirullah keluarga itu sedang ditodong oleh keempat bandit yanto yang melihat langsung perlahan mendekati dan sudah hampir mendekat di belakang mobil tampak pemilik mobil memberikan tasnya keempat orang bandit itu dengan mengendap yanto melihat situasi di depan mobil tampak keluarga pemilik mobil duduk dan tangan ke atas dan tendangan yanto melompat menendang punggung salah satu bandit hingga tersungkur menabrak ketiga temannya lah sialan siapa yang berani menendangku pak ayo mundur semua yanto mengarahkan keluarga itu untuk mundur dengan membawa anaknya yang masih kecil setelah berada jauh yanto langsung berhadapan dengan keempat bandit yang membawa golok tajam sialan kau bocah beraninya kau menendangku kugorok lehermu cepat berikan tas itu atau leher kalian semua kupatahkan serentak para bandit tertawa dengan keras eh kau bocah minggir atau kubunuh semua bersama pemilik mobil ini silahkan kalau kalian bisa sombong sekali kau bocah ku cincang cincang kau satu orang bandit maju dengan sigap yanto melakukan kuda-kuda dan setiap sabetan golok yanto menghindar dan langsung melompat mengarahkan dengul kaki ke dada bandit itu hingga ambruk tidak berdaya sialan kau bocah beraninya kau tendang teman kami serang yanto melemparkan tasnya ke belakang dan siap menghadapi ketiga bandit itu karena mereka menyerang secara bersamaan lesatan golok ketiga bandit membabi buta hingga satu sabetan golok menggoreskan sayatan di kaki yanto hingga berdarah dan satu bandit mengarahkan ke arah kepala yanto dan yanto menghindar dengan menunduk dan memegang tangan bandit dan mematahkan pergelangan tangan hingga bunyi tulang patah yanto langsung mengambil goloknya dan sekarang tinggal dua bandit kembali melesahkan serangan secara bersamaan namun setiap sabetan golok ditahan golok yanto dan seketika ada kesempatan tendangan tepat mengarah ke rahang satu bandit hingga terpental ke belakang jarak 3 meter dan satu lagi dengan memutar badannya yanto mengarahkan tendangan ke arah pinggang bandit hingga berbunyi tulang patah keempat bandit terkapar meringis kesakitan dan meminta ampun sebaiknya bapak-bapak cari uang dengan halal dan masih banyak rejeki yang berkah buat keluarga iya ampun ampun dan yanto mengambil tas pemilik mobil itu ya sudah pergi kalian atau saya akan patahkan satu persatu leher kalian keempat bandit itu langsung berdiri dan membawa temannya yang tidak sadarkan diri ke arah hutan sabetan di kaki yanto membuat luka besar hingga jalan agak sedikit pincang dan segera yanto memberikan tas itu ke pemilik mobil sebut saja namanya pak anton aduh nak kamu gak apa-apa gak apa-apa cuma sedikit goresan di kaki itu bukan sedikit nak itu sobek ma ambilkan perben di dalam mobil iya pak gak apa-apa oh iya ini tasnya dan yanto pun memberikan luka dengan air mineral dan langsung dibalut dengan kapas obat merah dan diperban terima kasih pak alhamdulillah untuk menahan darah supaya tidak keluar saya anton dari jakarta saya bersama keluarga mau tinggal di palangkaraya karena membeli lahan pertanian saya yanto pak saya dari cerbon saya hanya seorang pengembara dan juga akan ke palangkaraya ya sudah sebaiknya anak yanto bareng saja ikut sama mobil saya saya jalan saja pak gak apa-apa kakimu sedang sakit gak mungkin jalan kaki ke palangkaraya siapa tahu di kota palangkaraya ada rumah sakit sekalian obat ilukan anak yanto ayo masuk karena desakan pak anton dan keluarganya dan kaki yanto juga terasa sangat sakit jadi dia terpaksa walau hatinya gak mau karena sudah terbiasa jalan kaki mereka pun naik ke dalam mobil dan yanto masuk dan mobil pun jalan di tengah perjalanan pak anton asik ngobrol dengan yanto yang duduk di depan dan yanto menceritakan sedikit pengalamannya membuat pak anton sangat senang dan asik ngobrol dengan yanto setelah sampai di kota palangkaraya yanto pun dirujuk ke klinik di kota palangkaraya sesampainya di klinik luka yanto dijahit dan diperban kembali dan pak anton mengajaknya ke rumah di palangkaraya yang masih sangat asri dan jalan pun sedikit agak kurang bagus sesampainya di rumah pak anton yanto pun keluar dan melihat hamparan kebun dan rumah pak anton yang lumayan besar yanto pun membantu membawa barang dan masuk ke dalam rumah disana sudah berdiri pak anwar memberikan kunci ke pak anton pak anton memiliki dua anak yang pertama perempuan usianya masih lima tahun dan si kecil mungil masih satu tahun dan istri pak anton bulastri mereka semua dari jakarta dan meninggalkan jakarta membeli lahan untuk berkebun yang dibantu pak anwar selamat datang tuan di rumah ini ini kunci rumahnya biar saya bantu bawakan barang-barangnya terima kasih pak kalau tidak merepotkan tidak tuan semua ruangan sudah saya bersihkan tinggal tuan istirahat bersama keluarga dan kami pun masuk ke rumahnya yang sangat besar yanto melirik ke samping rumah berupa ilalang-ilalang dan melihat sekelebat wanita bergaun putih masuk ke rumput ilalang yang tinggi astagfirullah gumamnya dalam hati setelah masuk mereka pun membawa barang-barangnya ke ruang tamu yanto masih melirik ke sana kemari karena rumah pak anton sangat besar dan kepemukiman penduduk pun harus jalan kaki sekitar 50 meter baru berkampungan rumahnya di tengah perkebunan ya sudah saya ke kebun kembali pak sedang mencakup tanah dengan warga dan bibit-bibit seperti buah-buahan dan juga kopi sudah ada tinggal meratakan sedikit lagi tanah yang di arah barat pak iya pak saya sangat berterima kasih saya percayakan kebun ke bapak nanti kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke saya pak baik pak saya izin pamit dulu pak anwar pun pamit keluar dan kembali ke area kebun untuk melanjutkan pekerjaannya setidaknya pak anton memberikan lapangan pekerjaan kepada warga dan alhamdulillah warga menyambut pak anton dengan sangat baik dan ramah pak saya izin mau ke kebun juga sekedar lihat suasana di luar rumah ya kamu istirahat dulu disini nanti kalau lukamu sudah sembuh baru lanjutkan lagi dan saya sudah menganggapmu sebagai adik sendiri iya pak terima kasih saya keluar yanto pun keluar dan menghampiri pak anwar yang sedang mencakup tanah dengan para warga permisi pak saya yanto boleh saya ikut membantu pak boleh nak kalau boleh tahu nak yanto saudara atau adiknya pak anton saya bukan siapa-siapa pak anton pak jadi tadi di tengah jalan di sampit pak anton dan bulastri dirampok empat orang membawa senjata tajam saya kebetulan lewat dan melihat kejadian itu dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi dan tidak ada korban dari keluarga pak anton oh hebat kamu lawan empat bandit itu sendiri ya nak apa kamu gak apa-apa iya pak saya sendirian cuma luka sedikit di kaki akibat sabetan golok sedikit itu bukan sedikit nak tapi robek yang penting keluarga pak anton selamat kamu juga selamat nak alhamdulillah pak masih diberi perlindungan oleh tuhan warga disini sangat senang ada pak anwar membuka lahan dan memberikan lapangan pekerjaan ke warga saya pun sangat senang nak warga semuanya bersemangat nantinya pak anton akan menanam biji kopi dan buah-buahan lainnya oh iya pak suasana disini juga sangat nyaman masih asri semoga dengan menanam pohon kopi jadi lebih indah lagi kampung ini pak namun disini sedang ada masalah sedikit nak yang meneror warga kampung saya juga sudah bicarakan ke pak anton agar supaya berhati-hati masalah apa pak kalau boleh tahu itu nak kuyang sudah dua korban orang yang sedang mengandung bapak khawatir sama anak bapak risma sedang mengandung delapan bulan makanya bapak minta ke pak anton untuk pulang sore nak sekitar jam tiga sedangkan warga selesai kerja jam empat sore kuyang penganut ilmu hitam itu masih sebangsa manusia yang jeroan organ dalamnya keluar iya nak makanya saya kemenantu saya aris kalau malam selalu bergadang bergantian dengan bapak dia juga ikut kerja disini iya pak semoga tidak ada korban lagi oleh kuyang itu pak amin nak nak yanto asalnya dari mana saya dari jawa barat pak saya pengembara pecinta alam masih sangat muda pengembara pula hebat kamu nak enggak kok pak saya hobi saja berkeliling dan sore pun tiba yanto dan pak anwar dan aris kembali menuju ke rumah pak anton untuk izin pulang pak anwar aris nampaknya sudah mulai akrab dengan yanto karena yanto orangnya enak kalau diajak ngobrol membuat lawan bicaranya ingin selalu ngobrol dengannya dan nampak pak anton pun sudah berada di depan rumah sedang membaca koran dan kami pun menuju ke pak anton permisi pak anton saya izin pulang ke rumah karena sudah sore nanti pagi saya dengan aris kembali melanjutkan pekerjaan oh iya pak anwar ini ada sedikit uang buat pak anwar buat keluarga aduh pak terima kasih apa gak terlalu banyak ini uangnya simpanlah pak buat biaya nanti anak bapak lahiran kan sebulan lagi terima kasih banyak pak saya pamit pulang pak iya pak saya juga banyak terima kasih silahkan pak pak anwar dan aris pun pergi meninggalkan rumah pak anton sedangkan yanto masih berdiri di samping pak anton saya paling izin tinggal sebentar pak disini mau sebentar mau lama juga gak apa-apa anggap saja saya kakak kamu saya berhutang budi padamu ada kamar kosong sudah dibersihkan sama burani burani membantu pekerjaan rumah karena sangat besar iya pak terima kasih mahri pun tiba yanto sangat husu beribadah sampai sholat isa telah dilaksanakan yanto keluar kamar dan ingin duduk di depan oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati